Kepolisian daerah Jawa Barat terus membantu masyarakat dalam masa pandemi COVID-19. Kalangan santri dan pondok pesantren pun tak luput dari bantuan Polda Jawa Barat, seperti pembagian sembako serta pembangunan sefasilitas pondok pesantren. Kepolisian daerah Jawa Barat terus membantu masyarakat untuk memulihkan kembali sektor perekonomian di masa pandemi COVID-19 yang hingga kini belum usai. Kali ini, Kepolisian daerah Jawa Barat memberikan bantuan berupa paket sembako kepada para santri. Selain paketan sembako, Polda Jabar pun memberikan bantuan berupa pembangunan fasilitas pondok untuk para santri. Kegiatan sosial Polda Jabar digelar guna meringankan beban masyarakat akibat pandemi COVID-19 yang berkepanjangan terutama bagi kalangan santri di pondok pesantren yang juga tak luput terdampak pandemi COVID-19. Paketan sosial berupa pembagian sembako dan bahan bangunan kepada dua pondok ini kita harapkan bisa membantu, keberlangsungan membantu adik-adik kita, para santri di tengah kesulitan masa pandemi seperti ini, mudah-mudahan bisa meringankan. Diharapkan dengan bantuan berupa paket sembako serta pembangunan fasilitas pondok pesantren dapat meringankan beban para santri, terutama dalam faktor ekonomi di masa pandemi COVID-19. Terima kasih telah menonton!